Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Kembali di channel kami Julindo Auto Kali ini ingin kami upload video lagi Cerita ini tentang Salah satu sensor Yaitu kami ingin Menjelaskan sedikit Tentang sensor tersebut Kalau rusak dampaknya apa ke mesin Sebelum kami lanjut jangan lupa Seperti biasa Yang merah itu dihitamkan ya Subscribe Like video ini Comment kalau bisa Di share lagi Oke selamat menyaksikan Oke teman teman Yang ingin kami kupas disini adalah Sensor oksigen Yang mana sensornya Silahkan Ini sensornya Ini sensor oksigen Apa kira-kira pengaruhnya Kalau sensor ini rusak Nah Ini yang jadi pertanyaan Saya lihat di kolom komentar Kalau sensor oksigen rusak Kira-kira apa Efeksi mesin Nah Ini mesin kondisi hidup Saya akan coba Copot sensor ini Saya akan tunjukkan Efek pertama Apa yang terjadi Kira-kira Ini saya copot Ini mesin hidup Saya copot Ya Nah Ini saya copot Mesin masih hidup ini ya Tapi sensornya saya copot Nah Kalau kita lihat Daripada Kondisi normalnya Mesin Mesin tetap berjalan Tidak akan mati Walaupun ini Tidak dipakai Tapi dampak yang lain Apa Nah Saya akan tunjukkan Oke Ikutin terus Oke teman teman Dampak pertama Kemesin adalah Ini di indikator Coba Kamera Lampu check engine menyala Lampu check engine menyala Di saat mesin hidup Ini dampak pertama Karena tadi Saya telah mencopot Soket daripada Oksigen sensor Ini yang pertama Nah Yang kedua Yang kedua Otomatis Emisi gas buang Sudah tidak lagi Ada cerita ramah lingkungan Kenapa Ini berarti Sensor tidak memberikan Signal Secara aktual Tentang kepekatan gas buang Yang ada di dalam kenal pot Di dalam eksos Itu kan fungsi Oksigen sensor Memberikan Signal Tentang pekat Dan tidaknya gas buang Yang ada di dalam penal pot Jadi kalau Sensornya tidak ada Sensornya tidak bekerja Otomatis Signal tersebut Tidak diberikan ke ECU Apa langkah ECU? Nah ECU Tidak bisa mengatur Tidak bisa mengatur Campuran udara Bahan bakar Sesuai dengan Perbandingan Teoretisnya 15 banding 1 15 untuk Campuran 15 untuk udara Dan 1 gram Untuk bahan bakar Ataupun 14,7 Tidak bisa Kalau itu tidak terjadi Otomatis apa? Otomatis Efek ketiga Yaitu Performa mesin Akan turun Kemampuan mesin Tenaga mesin Akan turun Kenapa? Efek dari tadi ECU Tidak bisa mengatur Campuran udara Dan bahan bakar Sesuai dengan Yang diharapkan Untuk terjadi Pembakaran sempurna Karena ketika terjadi Pembakaran sempurna Maka Tenaga mesin pun Akan naik Kalau tidak terjadi itu Otomatis Tenaga mesin Akan turun Dan efek apa lagi? Boros Bensin akan boros Kalau bensin boros Bahan bakar boros Ini tidak bisa kita tes Tidak bisa saya tunjukkan Tapi secara teorinya Seperti itu Itu lebih kurangnya Efeknya cuma tiga Yang pertama Lampu cek Engine menyala Yang kedua Performa mesin turun Yang ketiga Bahan bakar boros Yang keempat Nah ada empat Satu lagi Yaitu Gas buang Tidak ramah lingkungan Otomatis Nah Karena kenapa? Tidak ada lagi yang mendeteksi Kepekatan Karena Kalau kita lihat Kerja daripada Oksigen tersebut Oksigen tersebut Bekerja Mendeteksi Gas buang Yang ada Di dalam Exos Manifold Dan selanjutnya Hasil deteksi tersebut Akan dikirim Akan dikirim Berupa Signal Tegangan Ke ECU Itu Fungsi daripada Oksigen Nah sekarang Oksigennya Tidak ada Berarti tidak ada yang Mereteksi Gas buang Hasil akhir Daripada Pembakaran Tadi Tidak ada yang Deteksi Jadi ECU Tidak tahu Nah Tidak tahu ECU mengoreksi Kembali Apakah sudah tepat Campuran udara Dan bahan bakarnya Ataupun tidak Nah ini Lebih jelasnya Enak lagi Kita lihat Kalau menggunakan Scanner Kita di Fuel trim itu Bisa kita lihat Ada istilahnya Short Short fuel trim Ada long fuel trim Itu bisa kita lihat Kalau short fuel trim Kalau standarnya itu Dia sekitar 10 plus Dan 10 min Persen Nah Paling bagusnya Mendekati 0 Paling bagusnya Itu bisa kita lihat Di Data Scanner Itu dia teman-teman ya Ini saya jawab Dari beberapa pertanyaan Apa efek Daripada Kalau Oksigen sensor Rusak Oke Kita Akan coba Ke oksigen lagi Oke teman-teman Ini Apa namanya Saya kembali lagi Ke sensornya Ini sensor oksigennya Ya Ini sensor oksigennya Ada lagi pertanyaan Ada bang Ada isilah Ada bank 1 Bank 2 Bang Kalau bank 1 Bank 2 Itu ada Dua oksigen sensor Oksigen sensor yang pertama Untuk bank Sensor yang pertama Untuk bank 1 Ini dia Berada dekat Dengan Mesin Dipasangnya Tapi dia exhaust Tapi dia exhaust juga Dan bank 2 Dia Setelah Namanya ini 3W Katalikopenter Ya Ini sebelum Katalikopenter Dan Bank 2 nya Setelah Katalikopenter Bank 2 Oksigen tersebut Dia disitu Ada Mendeteksi Fuel trim nya Yaitu Mendeteksi Campuran udara Dan bahan bakar Secara Teoritis Dan disini Kalau ini Mendeteksi Kepekatan gas buang Kalau bank 1 nya Ini dia Ini saya pasang lagi Yang tadi saya Cepot Oke teman teman Itu tadi ya Yang bisa kami Kupas sedikit Tentang Efek daripada Kerusakan Oksigen sensor Mohon maaf Kalau penjelasannya Kurang tepat Dan ini Saya buat video ini Untuk menjawab Ada pertanyaan Kawan di komen Juga tentang Apa kira-kira Efek daripada Kalau oksigen sensor Rusak Terima kasih Telah menonton video ini Semoga apa yang Kami sampaikan ini Ada manfaatnya Dan mohon maaf Sekali lagi Kalau memang Penjelasan kami Kurang tepat Salam otomotif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh